selamat menikmati Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil itu adalah kumpulan, buku ini adalah kumpulan dari berbagai tulisan para intelektual dan ketika saya membaca pada halaman 107 saya menemukan kutipan dari Gus Dur yang dikutip oleh penulisnya tetapi tahun itu ada tahun 1992 walaupun apa yang dikatakan oleh Gus Dur ini tahun 1992 agaknya masih menjadi penting untuk kita bicarakan menjadi relevan untuk konteks Indonesia saat ini apalagi kita sedang rame-rame membicarakan tentang Habib Rizik dan juga FPI yang pertama adalah kutipan yang disinyari dari Gus Dur adalah pertama Gus Dur mengatakan paham kebangsaan yang dianud NU kita membicarakan NU karena Gus Dur adalah pernah menjadi ketua NU dan Gus Dur banyak diikuti oleh warga NU paham kebangsaan yang dianud NU sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 NU menjadi pelopor dalam masalah-masalah ideologis menjadi pelopor dalam masalah-masalah ideologis padahal di seluruh dunia Islam hal ini menjadi persoalan antara Islam dan nasionalisme jadi menurut Gus Dur masih ada problem sebagian umat Islam itu yang masih mempertentangkan antara Islam dengan nasionalisme Islam dan nasionalisme adalah sesuatu yang tidak bertentangan para penulis Saudi Arabia menganggap nasionalisme itu sebagai sekularisme yang diungkapkan pada tahun itu para penulis Saudi Arabia menganggap nasionalisme itu sebagai sekularisme barangkali sekarang ada perkembangan yang berbeda karena sekarang tahun 2020 Desember 2020 sementara apa yang dikatakan oleh Gus Dur ini adalah tahun 1992 tapi ada juga yang masih memegangi ini barangkali para penulis Saudi Arabia menganggap nasionalisme itu sebagai sekularisme mereka belum mengetahui adanya nasionalisme seperti di Indonesia yang tidak sekuler melainkan menghormati peran agama karena itu bisa kita maklumi kalau misalnya bahwa nasionalisme dianggap sama dengan sekularisme yang terjadi kemudian adalah bahwa konsep-konsep dalam nasionalisme itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak islami misalnya ketika kita menerima demokrasi dianggap sebagai demokrasi itu adalah sebagai sesuatu yang tidak islami karena dia berangkat dari barat misalnya begitu jadi apa yang dikatakan oleh Gus Dur ini bahwa konsep nasionalisme di Indonesia itu adalah bukan sekularisme karena konsep nasionalisme apalagi yang diikat oleh Pancasila itu adalah nilai-nilai agama yang berkolaborasi dengan semangat kebangsaan bahwa nasionalisme di Indonesia ini adalah menghormati peranan agama jadi konstitusi yang ada di Indonesia itu dilandasi oleh semangat-semangat agama karena itulah maka isu-isu agama itu perlu diwujudkan dalam sebuah konstitusi bukan formal negara islamnya bukan tetapi bagaimana nilai-nilai islam itu masuk dalam konstitusi nilai-nilai islam yang ada di dalam konstitusi itu harus diperjuangkan itu yang pertama yang kedua adalah pernyataan Gus Dur tahun 1992 juga NU sesungguhnya berada pada posisi yang sangat baik sebagai penjaga stabilitas politik di Indonesia P3, PDI, dan Gulkar semuanya membutuhkan NU kenapa? demikian pula halnya tentara NU dibutuhkan oleh siapa saja kata Gus Dur NU dibutuhkan oleh siapa saja karena punya basis masa dan kami memanfaatkannya dengan bijaksana apa yang menarik disini menurut Gus Dur NU itu memang punya jamaah yang banyak punya basis masa yang banyak tetapi basis masa yang banyak itu harus dimanfaatkan dengan cara bijaksana bukan untuk mengobrak abrik nasionalisme bukan untuk mengobrak abrik terhadap kebinekaan tetapi justru basis masa yang banyak itu harus dimanfaatkan untuk memperkokoh memperkuat terhadap kebangsaan Indonesia ini bukan untuk mengobrak abrik sehingga stabilitas nasional ini menjadi kacau bukan karena itu pada proses-proses ideologis kata Gus Dur NU menjadi pelopor bisa menempatkan dirinya pada posisi yang tepat bagaimana menjaga kebangsaan ini pada zaman dahulu ketika Gus Dur masih hidup dan pada tahun dimana kalimat ini diutarakan tahun 1992 memang partainya menjadi P3 PDI dan dan golongan karya masih tiga kekuatan ini tetapi karena Gus Dur melihat bahwa NU itu memiliki masa yang besar maka yang masa yang besar itu harus dimanfaatkan dengan cara bijaksana dalam konteks sekarang ini wahai sahabatku siapapun diantara kita yang memiliki basis masa yang besar harusnya basis masa yang besar itu dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah prorakyat tapi pada saat yang sama basis masa yang besar juga bisa menjadi kekuatan penekan terhadap pemerintah supaya pemerintah itu sesuai dengan jalur dan sesuai dengan tracknya orang yang memiliki masa besar itu harus bergerak pada dua hal yang pertama adalah untuk mendukung apabila pemerintah itu melakukan hal yang baik dan juga memberi protes yang sangat kencang ketika misalnya pemerintah itu melanggar prinsip-prinsip Pancasila dan juga UUD 1945 tetapi memang karena basis masa yang besar ini adalah rentan terhadap jola sosial di masyarakat maka cara-cara menyampaikan dan cara-cara kritis cara-cara protes kepada pemerintah itu harus dilakukan dengan cara yang baik karena kalau tidak maka akan memunculkan sebuah huru-hara yang besar karena dia memiliki basis masa yang besar karena itulah wahai sahabatku apa yang diciplik dari pernyataan Gustur ini pertama adalah masa yang besar jumlah anggota yang besar manfaatkanlah itu dengan cara yang baik untuk amar ma'ruf yang tepat kemudian nahi mungkar yang juga tepat torikohnya harus tepat karena ketika torikohnya itu tidak tepat maka itu bisa merusak terhadap konsep nasionalisme yang telah kita bangun itu wahai sahabatku demikian sekelumit apa yang dikatakan oleh Gustur ketika saya sedang membaca Gustur NU dan masyarakat sipil dan itulah sebabnya kenapa orang NU ketika Gustur itu diturunkan dari jabatan presiden misalnya saya masih ingat betul bahwa ketika orang NU itu pingin berangkat ke Jakarta tapi apa yang dikatakan oleh Gustur untuk menenangkan masyarakatnya untuk menenangkan anggota jamaahnya kata Gustur saya suka perdamaian maka jangan ada darah yang tumpah gara-gara Gustur diturunkan jadi presiden jangan sampai ada darah yang tumpah jangan sampai ada kasus pembunuhan hanya gara-gara mempertahankan suatu jabatan ahi sahabatku demikian semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati